SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon terletak di lokasi seluas 20 hektare di kaki Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Lokon yang didirikan oleh keluarga Ronald Korompis Wengkang dengan misi untuk memperkasa generasi muda Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara. SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon didirikan pada tahun 1997 dan mulai beroperasi pada tahun 2002. SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon memiliki visi menjadi institusi umbulan yang tanggap, kreatif, dan inovatif dalam bidang pendidikan yang mengintegrasikan kebenaran, kebajikan, dan iman, serta mampu memperkasa anak didik dan meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia. Untuk mendukung tujuan ini, Yayasan Pendidikan Lokon senantiasa menghadirkan para toko inspiratif nasional untuk saling berbagi pengalaman dengan seluruh sivitas akademika Lokon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon Mewajibkan semua siswanya untuk tinggal di asrama Asrama SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon memiliki 5 gedung asrama 2 lantai. Setiap gedung terdiri dari kamar tidur, ruang studi, ruang pamung asrama, ruang makan, dan kamar mandi yang bersih. Pembinaan karakter siswa yang disiplin, toleran, dan memiliki kemampuan spiritual unggul menjadi fokus pengembangan siswa di asrama. Kamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar menjadi prioritas utama dalam sistem kerja asrama. SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon menjalankan kurikulum 2013 dan kurikulum berbasis kehidupan. Kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian yakni aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menekankan pendidikan integral holistik untuk membangun peserta didik melalui kegiatan pembelajaran spiritual, moral etika, kreativitas, intelektual, budaya, estetika, emosi, dan fisik menuju kesadaran tentang hubungan dengan lingkungan dan Tuhan. Dalam kehidupan kuliah dan kerja saya menyadari Banyak hal yang dapat saya terapkan Karena di kehidupan saya bersama Diajarkan untuk disiplin dan mandiri Bersambung Terima kasih telah menonton Suku agama dan ras Sehingga sangat membantu saya Untuk belajar menghargai perbedaan Dan menerima perbedaan